Informasi selanjutnya dari Ibrahim Rishad yang membagikan kisah rumah tangganya dengan Salsabila Adriani. Seperti apa informasinya, langsung saja ini dia. Seperti apa yang membuat geger publik karena mereka terkesan mendadak, Ibrahim Rishad sedang menikmati perannya sebagai suami baru bagi Salsabila Adriani. Belum lama ini, dia membeberkan kehidupan rumah tangganya dengan Salsabila yang masih menikmati waktu berdua. Apalagi mereka sama-sama punya hobi yang sama di Bestie. Happy banget punya pasangan yang sebenarnya punya hobi yang sama. Jadi kalau aku main game tuh nggak dimarahin lah. Diap malam kita masih sering main game kok. Aku tuh, mungkin ya buat aku, me time aku tuh kalau nggak olahraga main game. Karena memang dari kecil pun sudah terbiasa kayak gitu. Uh, gak bos banget sama Pak Sutri yang satu ini ya. Maka main game bisa jadi me time buat mereka lho. Memang bener-bener seru kalau punya palsagan yang punya hobi sama. Ibrahim juga mengungkapkan kalau sang istri selain hobi main games, juga suka gota-ganti perintilan komputernya nih. Waduh, gimana ceritanya sih Mas Ibrahim? Mas Ibrahim? Sedangkan dia kayak baru-baru ganti di tahun 2022 atau 2023 gitu kalau nggak salah. FYI di Bestie, kalau suami-suami pada umumnya suka naruh haduk sembarangan, ternyata Ibrahim sangat berbeda. Dia sangat apik dalam menaruh barang, katanya. Wah beruntung banget ya Salsa, dapat suami yang aware sama hal-hal kecil yang membuat istri marah di Bestie. Daman banget gak sih? Aku orangnya suka bersih-bersih di rumah. Kan banyak ya laki-laki yang gak suka bersih-bersih ya. Aku orangnya lumayan cukup teratur. Karena kalau kalian lihat di Instagram kan pasti cowok naruh haduk di kasur gitu. Ceweknya marah-marah. Ini aku nggak, aku selalu taruh haduk, taruh barang-barang yang sesuai sama sepatnya gitu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Celebrity Friends setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow akun sosial media Celebrity Friends. Biar kamu makin update informasi seputar selebriti terkini dan sampai jumpa. NTV, sahabat kita.